Intro Serah sambil kita berdua Eh, ngomong-ngomong Boleh gak aku cium kamu? Boleh Sekarang? Sebelum lo pulang sekarang, lo boleh cium gue Tapi abis itu jangan salahin gue kalo muka lo lebih gampang Jin, lo kesurupan disantai mana lo? Kok tiba-tiba lo berubah sih? Ya, ya gak tau deh pokoknya gue tiba-tiba aja berubah pikiran Pokoknya kalo emang lo mau tetep usaha nyembus ya terserah Tadi lo bilang boleh gue cium, masa sekali jadi perubah begini? Ya, soalnya gue tuh dikenal sama keluarga, temen-temen, tetangga Gue tuh jadi cewek baik-baik, Van Masa tiba-tiba gue mau dicium sama lo? Loh, gue kan pacar lo, Jet Kita pacar udah lima tahun, masa gue cium sekali aja gak boleh? Iya, iya bukannya gak boleh Tapi iya gak bisa dibilangin Nanti kalo misalnya ada apa-apa jangan salahin gue loh ya Jangan apa-apa lah aku cium sekali aja gue cium ya Iya, iya terserah sih Eh, 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 eh Lo mau coba-coba gimana gue? Gue gampang loh Lo mau cium dia? Cium gue dulu Lo mau cucu rating Aduh tidak sarah aduhop lagi pisau Hahahaha ttolong deratong wey Eh Ben Tadi gue lagi baca e-korinenya Ada logan kerja nih. Pengalaman tidak ditamakan. Eh, gue tau dong Sat Gajinya memuaskan, Ben. 5 juta per bulan. Serius lo? Gimana dong, pemuduk? Nih syaratnya ya, harus sabar, teliti, dan harus punya keberanian. Gila, asik banget. Wah, asik banget tuh. Tahu dong posa, pernah aja nih ngapain? Bersihin gigi singa. Dek, gue tuh gak habis pikir deh. Istri lo pulang pagi, lo kok gak pernah marah sih? Ya enggak lah sab, soalnya kalo gue yang pulang pagi, pasti bakalan ngabisin banyak uang. Ya ampun deh, istri lo pulangnya pagi. Iya, kalo dia pulangnya pagi, pasti bakalan bawa banyak uang. Bener gak? Sekarang, belum aja duluan. Lawan lo. Mampus lo dikepung. Ayo lo. Apa? Gak bisa. Gak mampus. Lu. Papa main catur kok sendirian, sih? Iya, ini tandanya. Menghindari keributan. Kalo main catur berdua kan kalo dia menang kita kalah. Ya gak? Gini sih. Biap. Pak, Papa! Apa sih? Aku hamil, Pak! Kapan, Ma? Ya sekarang dong, aduh. Papa ini pengasih. Kalo mau-mau pegang gak? Udah berasa nih gerak-gerak nih. Ma, ada suara iya, Ma? Dia bisa ngitung? Wah, berarti bakatmu mau jadi penjual handphone. Iya, anak aja kapan ini? Penjual handphone? Ini nanti gedenya bakalan jadi guru matematika. Kok Mama tau kalo Mama hamil? Ya iya dong, Papa. Tuh gimana sih? Mama itu pake ini nih. Itu apaan, Ma? Ini namanya tes kehamilan. Ujinya pake urin. Gitu. Kalo misalnya nanti ada garis, garisnya dua. Itu berarti positif, Pa. Terus udah gitu kan, Mama belinya satu bungkus. Satu bungkus itu isinya ada dua. Terus Mama udah coba dua-duanya? Iya lah, Pa. Soalnya Mama takut hasilnya gak akurat. Yang pertama hasilnya positif gak, Ma? Iya, positif. Yang kedua, Ma? Positif juga, Pa. Wah, berarti anak kita kembar dong, Ma. Kembar gimana sih, Pa? Kan dua-duanya positif. Maka dia bencet aku jalan sendirian. Gila jadinya. Ma? Sini sebentar, Ma. Maaf nih, Ma. Papa pengen cerita sesuatu sama Mama. Cerita apa sih, Pa? Pa? Terita apa? Begini, Ma. Sebenarnya, Papa itu selama ini ternyata... Papa mau buka rahasia? Ya, semacam itulah, Ma. Kalau Papa mau jujur sama rahasia Papa, Mama juga mau jujur dan terbuka sama Papa. Ya, kalau begitu terima kasih Mama sudah mau mendengarkan cerita Papa. Sebenarnya selama ini Papa itu... Stop, Pa. Tunggu dulu, tunggu dulu. Mama gak siap mendengarkan cerita Papa. Biar Mama cerita dulu rahasia Mama. Biar nanti Mama lebih siap. Ya, kalau memang Mama maunya demikian, Ya, silahkan. Selama ini sebelum menikah, Mama tuh tidur bareng Hendra. Ade Papa. Dan itu Mama ngelakuinnya gak cuma sekali, Pa. Tapi berkali-kali. Kayaknya cuma itu deh rahasia yang selama ini Mama simpen. Mudah-mudahan rahasia Papa sama beratnya sama Mama. Kayaknya sekarang Mama udah siap deh, Pa. Ngedengerin ya. Papa cuma mau bilang, kalau Papa selama ini, telah menghobi yang sangat Mama benci. Yaitu mengkoleksi uang kuno. Jadi besok kita ketemu di pengadilan agama. Udah ya? Kita pulang sekarang yuk. Udah hujan tuh, rintik-rintik. Woyah nanti aja dong. Ayah lagi menikmati makanannya nih. Enak banget. Eh, lain kali, kalau ayah datang lagi kesini, ajak makan disini ya. Pasti ya. Nanti kalau ayah datang lagi ke Jakarta, pasti aku ajak kesini. Ayah sih, soalnya kan dari kampung. Kayaknya, kayaknya enak banget makan disini. Coba kalau ayah tinggal di kota. Udah biasa ya makan kayak gini. Kamu tuh sekarang udah mentang-mentang banyak duit. Kerja disini di Jakarta, terus berlaku. Sombong. Gak boleh kayak gitu. Mentang-mentang kayak raya. Tuh, ayah kok kayak gitu sih? Maksudnya bilang aku sombong. Tapi kan ayah emang baru tarang makan steak, ya kan? Duh, enak aja. Di kampung nih, makanan steak ini juga udah ada. Tau gak? Tapi kalau di kampung itu, namanya tuh... Semur. Lalapannya enak. Gak pahit kayak gini. Emang ada lalapannya ya? Iya. Tadi dikasih lalapan, tapi pahit. Gak rasa sih? Kok aku gak liat ayah makan lalapan? Maksudnya ayah bohong. Tadi pas kamu ke belakang tadi, ayah bakal ke belakang, ayah tuh akan lalapannya. Oh... Cepat gini deh. Mbak! Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Udah, Mbak? Oh, sudah ya? Iya. Baik. Ya oke, semuanya 200 ribu. Mbak! 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 Kita berdua di sini tuh cuma makan steak sama ini nih, orange juice. Iya Mbak! Harga dua porsi steak dan dua orange juice itu memang cuma 50 ribu Mbak. 50 ribu kan? Iya benar. Sisanya 150 ribu itu untuk apa? Untuk ganti rugi Mbak. Ganti rugi apa? Ya seperti yang Mbak lihat, ayah Mbak itu memakan hiasan bunga kami sampai habis. Bener ya? Ya? Ayah kita tadi tuh lalapan loh. Pantar saja kok rasanya pahit. Kumpul aja. Kumpul? Ini pajangan namanya ya. Ini gak bisa dimakan. Pajangan kok. Bapak kalau senang dengan lalapan seperti itu, kami masih banyak di kebun belakang. Nih pesen? Ya udah deh, enggak usah. Pahit, 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 pahit. Eh, lu udah pada main handphonemu lu, lu mau gak nih ada kerjaan nih? Gua mau dong. Gajinya 10 juta, kerjaannya cuma tiga kan seminggu. Serius lo? Iya. Gua mau dong, emang kerjanya ngapain? Wah, gampang banget nih. Cuma mukulin pantat sapi sampai jadi abon. Gampang, gak berani. Gampang. Gampang. Nih. Gampang. 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 Doppang kl Host.